Halo assalamualaikum selamat berjumpa kembali sahabat dimanapun berada kali ini video yang kita bikin yang kita buat berhubungan dengan wanita namun kita sebagai lelaki juga perlu kita tahu jadi kita biar tahu makanya kita membahas dalaman wanita yang namanya BH orang Indonesia dan bilang kutang dan orang luar negeri bilangnya Drah ternyata sejarahnya lumayan panjang metamorfosa dari yang sekarang kita bilang BH itu sudah sangat lama sekali hingga sekarang ini menjadi BH modern gitu kilas balik flashback dan bagaimana asal mula cerita dan faktanya hingga menjadi BH yang dipakai oleh temen kita siang cewek ya orang tua istri pacar dan lain-lain ya kalau cewek makanya wajah kalau cowok makanya lekong hai 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 oke untuk lebih jelasnya ikuti video ini sampai selesai dan sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu tekan tanda loncengnya ya Oke tetap fokus jangan kemana-mana tonton sampai selesai jangan di skip cekidol di Indonesia berah disebut sebagai BH atau hutang ternyata sejarahnya jauh sebelum ada BH orang-orang Indonesia terutama di Jawa dan Bali mengandalkan kemben untuk membungkus dadanya belakangan konsep penutup dada atau sekarang dikenal dengan bra atau bastel holder singkatan dari BH yang berarti pemegang payudara dalam bahasa Belanda lalu masuk ke Indonesia dulu orang-orang Eropa pada abad ke-16 mengenal penutup dada yakni korset korset dipakai wanita dari kalangan aristokrat Eropa yang berguna menampakkan pinggang dan mendorong payudara mereka ke atas menurut kultural Encyclopedia of the Bridge 2014 seorang sosialita bernama Mary Bell Jacob lebih dulu menciptakan BH pada tahun 1910 karena terinspirasi korset ketika akan mengenakan daun itu berawal dari ketidaknyamanannya dalam menggunakan korset yang sudah berabad-abad digunakan wanita Eropa di berbagai belahan dunia berat pertama pada dasarnya hanya dua sapu tangan yang dijahit bersama sehingga sangat ringan dan harus diikat di lehermu ini terlihat seperti bikini halter top ku Jarlene Boradi dari Buffalo State University di dilansir dari Times BH dari Yaakob itu lalu dipatenkan tanggal 3 November 1914 dan Yaakob mendapat uang karena produk tersebut sayangnya berat ciptaannya kian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berat sesuai hitahnya tak dipakai industri lagi jauh sebelum orang-orang mengenal berah buatan nyekob pada masa perang dunia pertama kebutuhan akan Logan dunia cukup tinggi dan saat itu para perempuan masih bergantung pada konsep korset berakhir setelah pekerja perempuan yang makin hari makin meningkat yang otomatis membuat produksi besi untuk korset semakin menjadi-jadi hasilnya stok korset dihentikan dan logam untuk korset yang digunakan dalam pembuatan bahan keperluan perang melihat kesempatan itu Yaakob memanfaatkan peluang yang ada ia menciptakan bra dan produk buatannya berhasil mengganti korset tepat pada tahun 1910 pada akhir 1918 perkembangan fashion di Amerika Utara akhirnya banyak memamerkan bra sebagai pakaian dalam wanita saat itu pengguna bra makin masif meski demikian Yaakob tidak pernah mengubah ciptaannya menjadi suatu bisnis ia justru menjual hak patennya kon sebesar 21.000 USD atau sekitar 285 juta rupiah lagi-lagi ceritanya tentang utang wanita Indonesia dulunya mengandalkan kembang jauh sebelum itu hanya mengenakan kain penutup tubuh saja pada zaman Hindia Belanda wanita yang berjalan di muka umum tanpa mengenakan penutup dada merupakan hal yang biasa anehnya saat perempuan berbaju minim pada masa lampau tak mendatangkan birahi pada pria Indonesia masalah birahi justru muncul di kalangan pria Belanda dari sinilah muncul nama kutang bra masuk di Nusantara karena pengaruh dari wanita Belanda yang menggunakannya mereka bermukim di Indonesia sejak tahun 1920-an lidah orang Indonesia saat itu menyebutnya BH kemudian banyak juga yang mengucapkannya sebagai kutang hal itu merujuk pada novel berjudul pangeran di Ponegoro karangan Remy silado di buku itu Remy menjelaskan asal-muasal istilah kutang saat itu dalam proyek pembangunan jalan raya pos anyer panarukan Belanda mengerjakan budak perempuan dan laki-laki Don Lopez seorang pejabat Belanda melihat budak perempuan bertelanjang dada dia kemudian memotong secari kain putih dan memberikannya kepada salah seorang di antara mereka sembari berkata dalam bahasa Perancis tutup bagian yang berharga atau bahasa Perancisnya content berkali-kali dia mengatakan konten-konten-konten yang kemudian terdengar sebagai kutang oleh para pekerja Oke dan terima kasih kepada para penonton semuanya itulah tadi pembahasan kita tentang BH beratau kutang semoga bisa menambah pengetahuan kita mengenai dalaman wanita tersebut Oke sahabat jangan lupa di subscribe like comment and share ke media sosial kalian semuanya Oke selamat berbahagia dan sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati